Pertama, perkembangan penanganan perkara Pertama, untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340 Empat perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu Tanggal 14 September 2022 Dan satu perkara ada senama PC Kita kembali menerima berkasnya hari kemiskinan Untuk perkara pasal 338 dan 340 Kemudian yang kedua Untuk perkara obstruction of justice 7 berkas perkara kemarin kita sudah terima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!